Pendekar Muka Buruk Jilid 25 Kongbeng Yeu yang selama ini cuma mambungkamblaka, tiba-tiba tertawa licik, serunya dengan cepat. Bocah keparat, beranikah kau menghadapi kami bersama HMM manusia anjing, kalau kau ingin maju silahkan maju. Siowya tanggung pasti akan mambasmi dirimu dari muka bumi. Sebetulnya Buliang Siuhuk bukannya tidak mengharapkan bantuan orang lain, cuma saja ia sebagai jago kenamaan yang sudah 60 tahun tersohor di kolong langit merasa sangat sungkan dan malu untuk menerima bantuan orang lain, karena itu dia pura-pura berlagak menolak tawaran orang lain. Di luar ia pura-pura menolak, padahal dalam hati ia justru sangat mengharapkan adanya bantuan dari orang lain, karena itu sambil membentak keras ia lancarkan sebuah pukulan yang sangat cepat dan dasyat. Hoa Siow setan pun tak mau cuma berpeluk tangan belaka, melihat rekannya sudah bergerak ia segera menerjang maju ke depan sambil melancarkan pukulan-pukulan yang mematikan. Maka bisa dibayangkan betapa dasyatnya kerjasama antara Buliang Siuhut serta Hoa Siow setan ini, angin pukulan yang mahasakti menderu-deru di seluruh hangkasa, debu dan pasir beterbangan mengaburkan pandangan mata, suasana jadi sangat mengerikan. Dua orang pemuda dari perkumpulan Suhepang yang berada di samping kalangan, terdesak pula oleh desiran angin tajam itu, sehingga terdesak mundur beberapa langkah ke belakang, sebaliknya nenek tua yang berilmu silap tinggi itu diam-diam merasa bergidik. Tiba-tiba terdengar Giam Minkok tertawa nyaring, tubuhnya menggulung ke tengah udara, di antara debu dan pasir yang beterbangan, segenap kepandaian ampuh yang pernah diterimanya dari kitab Cingkaha Uhunpit maupun kitab Pusaka Tutok Cingkeng segera disalurkan semua untuk mendesak dan menggemcek lawannya. Suara bentrokan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian yang disusul oleh jerit kesakitan yang amat memilukan hati, nampak dua sosok bayangan manusia mencelat keluar diri gumpalan debu. Lengan kanan Hang Wan Huo Sio setan patah sebatas bahunya, di bawah perlindungan buli yang siuhut mereka segera mundur ke tepi gelanggang guna mengobati luka. Giam Minkok sendiri sambil menekan pergolakan darah dalam dadanya segera memutar lengannya sekali lagi, setelah membuyarkan kabut merah yang menyebar pada jalur seluas 10 tombak di sekitar tempat itu, ujarnya lagi dengan wajah serius. Sejak pertempuran sengit di puncak San Kiam Hang tempoh hari, aku telah berkata bahwa tak akan ada ampun lagi bagimu jika kau masih berani mencari gara-gara dengan diriku, tapi ini hari memandang di atas wajah buli yang siuhut yang bersedia melindungi sahabatnya tanpa memikir diri sendiri, maka kali ini akan kuampuni selembar jiwamu. Lain kali kalau kau masih belum bertobat dari perbuatanmu, maka jangan harap kau bisa hidup dengan tenteram. Buli yang siuhut mendengus penuh kegusaran, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia gendong hua siu setan di atas pundaknya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sepeninggal kedua orang itu, Kong Beng Yew segera melompat ke depan seraya berseru. Bajingan cilik, kali ini sudah tiba waktunya bagi kita buat memperhitungkan hutang-prihutang di antara kita. Giam Min Kok segera tertawa dingin. Hehehe, 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 dengan mengandalkan barang rongsokan macam dirimu huu lebih baik tak usah saja. Sekalipun aku orang shikong tidak mampu, tapi di sampingku masih ada fang susiok, dan tan supek serta jago-jago lihai dari perbagai perguruan kenamaan, masa engkau mampu membasmi mereka hingga ke akar-akarnya? Huhuh bajingan tengik, yang tak berguna, pandainya cuma mau mengadu domba ejek Giam Min Kok penuh penghinaan, kalau kau ingin mampus, maka lebih baik majulah sendiri kau tak usah menyuruh orang lain untuk mengikuti dirimu ke akhirat. Sekalipin Kong Beng Yew bermuka tebal, tapi setelah disindir oleh Giam Min Kok, tak urung merah padam juga mukanya dengan tersipu-sipu, fang kun yang barusan telah menderita kerugian besar di tangan pemuda itu merasa sangat penasaran sekali, melihat keadaan musuhnya yang masih tetap segar-bugar seperti sedia kalah, ia segera maju ke depan ambil berseru. Beng Yew di sini sudah tak ada urusanmu, sana, cepat mundur, kau mundur untuk melindungi kedua orang bocah muda itu. Setelah fang kun menunjukkan diri, In Heng Tai Su dari Kuil Xiao Lim Si serta Chia Hui atau Chia Ti yang loko dari Partai Ching Lei, tentu saja tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan rekannya nanti mampus, masing-masing segera membentak keras dan meloncat maju ke depan. Hanya nenek Tu itu saja yang masih berdiri di tempat semula dengan alis berkerut, rupanya dia sedang berusaha memecahkan suatu masalah yang menyulitkan hatinya, sampai beberapa waktu kemudian ia baru maju sambil menyeret senjata toyanya. Menyaksikan tingkah laku nenek itu, Giam Hinkok mengangguk tiada hentinya sambil berpikir. Nenek tua ini masih bisa disebut sebagai pendekar sejati dari golongan lurus, maklumlah, dalam keadaan seperti ini, mau tak? Mau ia memang harus ikut maju serta menuruti kemauan dari rekan-rekan ya? Dalam hati pemuda itu tertawa dingin tiada hentinya, ia segera meninjau sejenak situasi dalam gelanggang, kemudian dalam hati kecilnya ia segera mengambil keputusan. Dari sikap dan perubahan wajah anak muda itu, rupanya Fang Kun menyadari kalau kebanyakan dialah yang bakal jadi sasaran, hatinya jadi bergidik dan... Tera-a-a-a-ang. Diri balik bajunya ia segera mencabut keluar sebilah pedang lemah Samlil membentak. Bocah keparat, sambutlah seranganku ini. Cahaya keperakan memancar keempat penjuru, yang kemudian menggulung ke arah luar. Giam Hinkok tersenyum, cakar burung Garudanya meluncur ke depan lalu menyambar ke bawah dan bersamaan waktunya ia menghardik. Lepas tangan. Serentetan cahaya perak dengan menciptakan sebuah garis lurus langsung meluncur ke tengah udara. Fang Kun merupakan seorang tiang loo kenamaan dari perkumpulan Suhepang, ternyata hanya dalam satu gebrakan belaka ia telah kehilangan senjata tajamnya, kejadian ini seketika membuat ketiga orang rekannya sangat kaget, hingga berubah air mukanya. Fang Kun sendiri pun yang telah berulang kali menderita kekalahan, jadi kalap dan timbul sifat bengisnya, dengan gusar ia berteriak. Aku akan adu jiwa denganmu. Bentakan nyaring ini segera menyadarkan ketiga orang rekannya dari lamunan, mereka segera membentak dan maju bersama. Toya perak dari nenek tua Sitan, Toya Inheng Taisu, senjata kaitan dari Chiahui serta sepasang pukulan gencar dari Fang Kun bagaikan bendungan bobol dengan dasyatnya menerjang ke arah si anak muda itu. Giam Minko sendiri segera mendengus dingin, cakar kuku burung Garudanya membentuk gerakan melingkar, keempat orang jago lihai itu segera merasakan datangnya lapisan tekanan yang sangat berat menekan di atas senjata masing-masing, tak kuasa mereka segera mundur satu laat kah ke belakang. Pemuda itu segera tertawa mengejek, bentak kaya. Hehehe, 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 kalau terus-menerus kalian memaksa aku untuk turun tangan, maka segala akibatnya hendaklah kalian tanggung sendiri. HMM Inheng Taisu mendengus dingin, aku tidak percaya kalau kau benar-benar memiliki limu usilat yang sungguh-sungguh luar biasa. Giam Minko mengerutkan dahinya, dengan suara dingin ia balas bertanya. Hwa Osho Gundul, aku ingin bertanya, mampukah kau menyambut setengah jurus dari serangan Buliang Siuhut? Begitu pertanyaan itu diutarakan keluar, Inheng Taisu nampak tertegun dan untuk beberapa saat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Buliang Siuhut sudah termasyur sejak seratus tahun berselang, semua jago persilatan, baik dari golongan lurus maupun golongan susat sama-sama juri terhadapnya, tapi dalam kenyataannya tadi gabungan tenaga dari Buliang Siuhut serta Hwa Osho Setan pun masih bukan tandingan anak muda itu, bahkan mereka sampai kabur terbirit-birit sambil membawa luka. Inheng Taisu bukanlah orang bodoh, ia tahu kalau kepandaian silatnya masih belum tandingan Hwa Osho Setan, lebih-lebih lagi ia tentu bukan tandingan si bocah ajaib bermuka seribu. Tapi untuk mempertahankan nama besarnya yang sudah tersohor selama belasan tahun serta menjaga nama baik Kulis Yau Limsi, maka padri itu segera tertawa terbahak-bahak seraya berkata, Hahaha, hahaha, keparat cilik, kau tak usah tak kabur dahulu, kendatipun aku tidak berilmu tinggi, namun dalam Kulis Yau Limsi masih terdapat banyak jago lihai. Tapi sayang nama Kulis Yau Limsi sudah tak begitu harum lagi, ya, apa boleh buat? Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, Fang pun segera berteriak keras. Taisu, buat apa sih ribut mulut dengan bajangan cilik itu mari kita sikat saja dirinya. Begitu ia berteriak, ketiga orang rekan lainnya segera ikut menerjang ke depan. Paras muka Giam Minko berubah jadi dingin menyeramkan, bentaknya. Kalian terlalu bandel, rupanya memang sudah bosan hidup. Pada saat ini si anak muda itu hanya memikirkan untuk memberi muka kepada nenek tua sitan belaka, dan sebaliknya ia mengambil keputusan untuk menghajar ketiga orang lainnya hingga kocar kacir, agar mereka tahu diri dan mengundurkan diri. Tapi sayang jalan pemikirannya itu sangatlah keliru benar, entah apa yang sedang dipikirkan nenek tua sitan itu, kendatipun ia tahu kalau Giam Minko tiada maksud menyerang dirinya secara bersungguh-sungguh, tapi dikala ia melihat musuhnya sedang terjepit atau terdesak oleh serangan rekan-rekannya, maka ia segera maju dan menyerang dengan dasyatnya, hingga memaksa pemuda itu harus melayani ancamannya. Dengan demikian walaupun nampaknya, pertarungan berlangsung dengan sangat seru dan mengerikan, namun dalam kenyataan posisi mereka masih tetap berada dalam keadaan seimbang. Tiba-tiba, suara tertawa dingin berkumandang datang disusul dari sisi jalan dari balik sebuah gundukan tanah, muncullah seorang manusia. Orang itu punya jenggot sepanjang dada, rambutnya yang telah beruban berkibar terhembus angin, sambil tertawa terbahak-bahak orang itu berseru. Hahaha, 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 empat orang jago lihai yang punya nama besar di kolong langit ternyata menganiaya seorang bocah cilik yang masih ingusan, kejadian seperti ini benar-benar sungguh memalukan sekali. Meskipun perkataan itu di ucapkan secara halus namun sangat tajam serta tegas sekali hingga memekikan telinga, empat orang jago yang sedang bertempur itu seketika jadi terperanjat dibuatnya. Dengan penuh kegusaran Kongbeng Yeu mementak keras, kakek tua Sitian, di tempat ini tak ada urusanmu, lebih baik. Kau jangan mencampuri urusan orang lain. HMM engkau telah mengenali diriku, berarti hari ini selembar jiwamu tak dapat diampuni lagi seru kakek tua itu dengan lantang. Ciu Hwi dari Partai Chiang Lei segera tertawa dingin. Hehehe, hehehe, hehehe aku masih mengira jago lihai dari. Mana yang telah datang, M.E.I., tak taunya cuma kasih manusia yang tak bercus, HMM jangan kau anggap permainan pedang Tian Kikian milikmu itu sudah sangat hebat. Begitu ucapan itu diutarakan, Giam Ming Kok segera dapat menduga kalau kakek itu bukan lain adalah Tian Bu, ia jadi sangat kegirangan, buru-buru serunya. Kakek tua Sitian, kau jangan mencampuri persoalan ini, biar aku sendiri yang akan menyelesaikan persoalan ini. Hei bocah, sebenarnya siapakah engkau tegur kakek Sitian itu tertegun? Aku adalah In Kok Hwi, En Cilan dan En Cih Hwi pernah mengajak diriku mengunjungi rumah kakek. Tidak menunggu sampai bocah itu meneruskan kata-katanya, kakek Sitian itu telah melayang ke dalam gelanggang sambil bereru. Ah-ah-ah-ah benar, kalau engkau tak mau berkelahi, biarkan aku saja yang membereskan kaum kurcaci ini. Kakek tua berambut uban ini rupanya punya watak yang sangat berangasan, tanpa berbicara lagi dia segera melancarkan sebuah pukulan yang dasyat ke arah Cih Hwi. Meskipun Tian Bu tersohor karena ilmu pedangnya, namun pukulan yang ia lancarkan dengan tangan kosong ini betul-betul dasyat sekali ibarat guntur yang membelah bumi. Dengan amat terperanjat Cui Hwi mundar beberapa tombak ke belakang, hardiknya dengan penuh kegusaran. Siapa sebenarnya kau ini? Tian Bu jawab kakek itu dengan tenang, secara beruntun ia lancarkan lagi beberapa buah pukulan dengan sepenuh tenaga. Cih Hwi jadi kebuahkan setengah mati menghadapi serangan dasyat yang dilancarkan dengan gerakan aneh dan mengerikan itu, paras mukanya berubah sangat hebat karena terperanjat, tiba-tiba ia menjerit keras. Engkau bukan Tian. Tian Bu segera membentak keras, disusul Cui menjerit kesakitan dan jatuh roboh tak berkutik lagi. Pada detik yang bersamaan dikala Ciu Hwi Tiang Loko dari perguruan Ciong Lepe itu roboh binasa, In Heng Tai Su telah maju mendekati Tian Bu sambil tertawa di agiatia dahentinya. Hehehe, hehehe, hehehe. Si Chu, sebenarnya siapakah engkau apakah? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Tian Bu sudah membentak, dan secara beruntun kembali melancarkan dua buah pukulan dasyat. In Heng Tai Su merupakan jago yang terlemah di antara empat jago lihai yang hadir pada waktu itu, belum sempat ia menggunakan toyanya, tahu-tahu badannya yang gede itu telah mencelat sejauh sepuluh tombak dari tempat semula. Secara beruntun ia telah membunuh dua orang, Tian Bu segera meluncur ke muka dan menerjang ke arah nenek tua sitan itu. Kakek Tian tiba-tiba Giam Minkok menjerit lengking, dan secepat kilat ia meluncur menghadang jalan pergi kakek tua itu. Paras maka Tian Bu segera berubah sangat hebat, tegurnya dengan penuh rasa mendongkol. Ada apa memangnya kau tak rela kalau aku yang membereskan musuh-musuhmu? Bukannya begitu, aku sangat berterima kasih sekali karena kau bersedia membantu aku, tapi aku tidaklah menghendaki pembunuhan secara total atas jago-jago persilatan. Kau mengatakan aku melakukan pembantaian? Dalam hati kecilnya Giam Minkok sangat tak menyetujui akan tindakan yang kelewat keji itu, maka sengaja ia menghadang perbuatan itu agar jangan sampai terulang lebih jauh, tetapi setelah mendengar teguran yang diucapkan secara belak-belakan itu dan teringat akan kebaikan yang pernah diberikan oleh Tian Landan. Tian Hui kakak beradik terhadapnya, maka terpaksa dengan terbata-bata ujarnya. Bicara terus terang saja, mereka memang bukan manusia baik-baik, tapi mereka belum patut dihukum mati. Lalu menurut pandanganmu, siapakah yang patut dibunuh Kong Beng Ye U, si manusia Jahanam itu yang lebih pantas dijagal. Lebih dahulu, kau tak berkelahi dengannya, kenapa dia mesti dibunuh? Giam Minkok jadi terperangah, tiba-tiba ia balik bertanya, oh jadi kakek kenal dengan orang Shikong itu, aku. Sama sekali tidak kenal dengan orang Shikong itu, namun sebagian. Besar orang-orang yang memusuhi dirimu ku kenali satu-satunya, oleh sebab itu aku tahu bahwa ia tidak termasuk di dalamnya. Lalu siapakah nenek tua itu coba kau katakan dia, dia, bukankah? Keparat busuk sebetulnya siapakah engkau ini begitu membentak, sebuah sentilan jari yang amat dasyat segera dilepaskan ke arah tubuh lawan. Kakek tua yang mengaku sebagai Tian Bu itu menghindar beberapa tombak ke samping dan balas membentak. Selamanya aku tak pernah berganti nama dan marga, dari dulu sampai sekarang masih tetap bermarga Tian dan bernama Bu, HMM air susu kau balas dengan air tuba, tak aneh kalau kau berani melawan orang tua sendiri dan menganiaya saudara. Giam Minkok segera tertawa kegelian. Hihihi, 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 bajingan tua, kau bisa mengelabui orang lain, namun jangan harap dapat menipu sepasang metus yaoya yang tajam, baiklah untuk sementara waktu aku tak akan membongkar akan kedok palsumu yang kau pergunakan untuk membohongi orang, aku hanya ingin tanya, andai kata kau memang benar-benar Tian Bu, maka kenalkah kau dengan seseorang yang bernama Giam Tok? Giam Tok adalah keponakan muridku, siapa bilang aku tidak kenal dirinya? Sekarang coba jawab, benda apakah yang pernah diserahkan Giam Tok kepadamu? Oh 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 jadi kau ini hendak memeriksa diriku? Bukannya begitu, karena persoalan ini menyangkut masalah berat, oleh sebab itu aku harus berlaku hati-hati dan bagaimanapun juga aku harus memeriksa keadaan kakek. Bocah keparat, kau berani menghina dan mencari gara-gara dengan aku si orang tua, sekarang rasakan dulu pukulanku ini. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, satu pukulan yang maha dasyat dan diiringi oleh deruan angin tajam langsung menghantam ke arah tubuh pemuda itu. Dengan gerakan keras lawan keras Giam Min Kot menangkis datangnya ancaman tadi. Bela aam. Suatu bentaran keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, bocah mada itu seketika merasakan lengannya jadi kaku dan linu, buru-buru ia bergeser satu langkah ke samping seraya bentaknya. Setan tua bermuka seratus kau telah berulang kali menfitnah diriku dan berusaha mencelakai aku, sebetulnya apa maksud tujuanmu itu? Rupanya dari bawah kening kakek tua itu, secara tiba-tiba ia berhasil menemukan warna kulit yang berbeda, meskipun perbedaan itu hanya sedikit sekali, namun bukti itu sudahlah cukup memperlihatkan bahwa orang itu bukanlah Tian Bu yang asli. Melainkan hanya merupakan seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Memang diakui ilmu menyaru yang dimiliki pihak lawan sangatlah hebat kecuali kepandaian silat yang dimiliki tabib sakti dari Lemsan maka tak akan ada orang yang bisa mengetahuinya. Dengan cepat pemuda itu segera mengambil kesimpulan kalau hanya setan tua bermuka seratus saja yang mampu berbuat demikian, maka untuk membuktikan kalau jalan pikirannya itu tidak keliru dia sengaja membentak untuk mengetahui reaksi lawan. Ketika mendengar bentakan itu, Tian Bu segera menunjukkan sikap terkejut, lalu sambil tertawa dingin katanya. Bocah muda, engkau tak usah ngacoba lotak karuan, kalau aku tidak memandang di atas wajah lanji, mungkin selembar mulut anjingmu sudah kubuat berantakan, ayoh cepat kau enyah dari sini jangan membuat aku tambah jengkel. Kau suruh aku pergi oh oh tidak segampang itu, coba rasakan dulu kelihayanku ini. Bersama andem dan selesainya perkataan itu, dengan serangan telapak di tangan kiri dan senjata cakar di tangan kanan, yang membawa bayangan telapak serta cahaya emas yang menyilaukan mati ia menerjang musuhnya habis-habisan. Andai kata kakek itu memang benar-benar Tian Bu, maka di bawah serangan yang begini dasyat dan gencarnya, mungkin setengah jurus pun ia tak akan mampu untuk mempertahankan diri. Tapi dalam kenyataannya, kepandayan silat yang dimiliki kakek tua ini sangat lihai sehingga sama sekali berada di luar dugaan siapapun juga ketika menyaksikan datangnya ancaman bahaya itu, dengan cepat ia menggerakkan bahunya sambil mengebaskan ujung baju kanannya, seluruh tubuhnya mencelat ke udara dan melayang beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Sambil melarikan diri, serunya dengan suara yang lantang. Baik, baik memandang di atas wajah Tian Lan dan Tian Hui kakak beradik maka untuk sementara waktu aku tak akan membuat urusan denganmu, tapi kalau lain kali sampai bertemu lagi dan kau masih tak tahu diri, awas. Giam Ming Kok merasa sangat penasaran, ia tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, melihat lawannya kabur, Giam Ming Kok semakin yakin lagi kalau musuhnya itu memang merupakan penyamaran setan tua bermuka seratus, sebab gerakan tubuhnya tidak jauh dengan gerakan orang yang bersembunyi di lembah pertapaan iblis. Mendadak, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, ia segera berpikir, kenapa bangsa tua itu teras terusan menyinggung tentang kakak beradik dari keluarga Tian Jangan-Jangan. Tanda petik. Begitu memikir sampai di sini, bagai tersentak kaget, pemuda itu segera memutar badan dan langsung kabur masak ke dalam hutan di mana musuhnya tak dimunculkan diri. Sekarang ia baru menaruh curiga, kalau-kalau kakak beradik dari keluarga Tian sudah mendapat selaka, bahkan kemungkinan besar Tian Bu sendiri sudah terjatuh ke tangan orang jahat itu, sebab kalau tidak tak nanti setan tua bermuka seratus itu menyaru sebagai Tian Bu untuk membohongi banyak orang. Sebetulnya pemuda itu ada maksud menemukan dahulu orang dari perkumpulan Suhye Pang Natuk menerangkan kalau setan tua bermuka seratuslah yang telah menyaru sebagai Tian Bu untuk membunuh Ciuwi dari Partai Ciong Le Pei serta Inheng Tai Su dari Kuil Xiao Lim Si, tetapi berhubung ia sangat menguatirkan akan keselamatan jiwa Tian Lan serta Tian Hui, maka dengan perasaan berat untuk sementara waktu ia kesampingkan dulu persoalan itu. Dengan gerakan yang sangat cepat bagaikan sambaran kilat, si anak muda itu melakukan perjalanan ke arah depan. Tak selang beberapa saat kemudian, sampailah Giam Minkok di dalam hutan di mana Ku Wanshin mendapat celaka. Batang pohon bertumbangan di mana-mana, suasana masih tetap seperti sedia kala, di mana dia habis bertempur dengan Kong Beng Ye Yu. Pemuda itu segera memusatkan pikiran dan perhatiannya untuk memeriksa keadaan di sekitar situ, kemudian setelah menentukan arah di mana kakak beradik dari keluarga Tian pernah memperdengarkan helaan napas pajangnya, sambil mencari dan memeriksa, ia pun memanggil tiada hentinya. Tiba-tiba, dari tepi semak belukari yang lebat ia temukan segumpal bayangan merah yang amat menyolok pandangan. Cepat-cepat pemuda itu menghentikan gerakan tubuhnya dan memeriksa apa yang ditemuinya itu, tampaklah sesosok mayat seorang kakek tua yang berambut putih dengan batok kepala yang hancur dan darah berceceran di mana-mana mengeletak kaku di situ. Giam Minkok membalik mayat itu dan diperiksanya sekejap, ia merasa bahwa potongan maupun mimik wajahnya tak jauh berbeda dengan keadaan dari Tian Bu Gadungan, itu membuktikan kalau mayat itu bukan lain merupakan jenazah Tian Bu yang asli. Giam Minkok merasa sangat gelusar dan penasaran sekali sesudah menyaksikan akan kekejaman musuhnya, sambil mengertak gigi menahan emosi serunya dengan pehu kebencian. Setan jahana manusia terkutuk, suatu saat Xiaoya pasti akan mencincang tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Setelah berhasil menemukan jenazah Tian Bu yang asli, maka sudah dapat dipastikan kalau kakak beradik dari keluarga Tian pasti berada tidak jauh dari tempat tersebut. Pemuda itu tak sempat untuk mengubur jenazah Tian Bu lagi, dengan menggunakan semak dan duri sebagai titik pusat pengejaran, selapis demi selapis ia melakukan pengeledahan ke arah luar, kurang lebih 10 tombak dari tempat semula, berhasilah. Anak muda itu menemukan dua sosok tubuh ramping tergeletak di atas tanah di bawah sebuah pohon. Ah 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 untung mereka tak sampai tertimpa nasib malang. Walaupun pemuda itu masih belum tahu apakah kedua orang gadis yang sedang dicari itu sudah mati ataukah masih hidup tapi ditilik dari pakaian mereka yang masih lengkap dikenakan dan sama-sama sekali tak terlepas, dapatlah diketahui kalau kehormatan mereka belumlah terganggu, tanpa sadar ia menghela nafas lega. Dengan cepat ia mendekati darah baju merah yang ternyata bukan lain ialah Tian Lan, setelah dia mati sejenak diketahuinya bahwa jalan darah pingsannya telah tertotok dan sama sekali tak mengalami gangguan lainnya, dengan cepat ia tepuk menyadarkan dirinya, kemudian baru ia beralih ke sisi tubuh Tian Hui. Siapa tahu baru saja ia berjongkok untuk memeriksa keadaan gadis itu, tiba-tiba saja dari arah belakangnya berkumandang bentakan nyaring yang mengetarkan hati, disusul segulung angin pukulan yang sangat dasyat menghajar punggungnya. Dengan hati terperan jatia segera meloncat bangun dari tanah, buru-buru serunya dengan gelisah. Encilan kenapa kau pukul diriku? HMMM kalau kasih bajangan cabul tidak kuhajar, lalu manusia mana lagi pantaskuhajar. Setelah melancarkan sebuah sapuan dasyat ke arah musuhnya, Tian Lan segera meloncat bangun dari atas tanah dan secepat kilat tangannya menyambar pedang mustika yang disoren di pinggangnya. Sementara itu Giam Mingkok sudah dapat menebak apa yang telah terjadi dari percakapan kakak beradik itu, dengan muka serius dia berkata, Encilan, kau tak usah salah paham ketahuilah bahwa semua peristiwa yang telah terjadi itu merupakan hasil perbuatan dari setan tua berwajah seratus, kau toh belum tahu kalau ia telah menyaru sebagai kakakmu untuk membantu aku membunuh Cui Hui dari perguruan Ciong Le serta In Heng Tai Su dari kuil Sio Lim Si, Encilan, asal kau bayangkan kembali peristiwa yang telah terjadi. Merah padam selembar wajah Tian Lan, dengan alis matu berkernyit bentaknya keras-keras. Cepat enyah kau dari sini Encilan. Enyah-enyah aku tak sudi bertemu lagi denganmu, tanpa banyak bicara lagi Tian Lan segera meloloskan pedang dari sarungnya. Setelah melihat bahwa kesalahan paham itu kian lama kian bertambah dalam, terpaksa Giam Min Kok hanya bisa menghela nafas panjang belaka, ia segera mengejutkan badan dan melayang ke atas sebuah pohon. Siapa tahu sebelum ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan untuk kabur dari situ, tiba-tiba Tian Lan berteriak kembali. Hei, cepat turun. Encilan, kau ini bagaimana sebentar kau suruh aku pergi, sekarang kau suruh aku turun, memangnya kenapa tegur pemuda itu dengan keheranan. Pokoknya aku suruh kau turun ia turun, tak usah banyak cerwet lagi, ayoh cepat. Giam Min Kok segera tertawa getir, dengan pandangan apa boleh buat terpaksa ia melayang turun ke bawah dan memandang gadis itu dengan wajah termangu-mangu. Tolonglah adikku lebih dulu agar ia bisa sadar seru Tian Lan dengan mati sedih. Giam Min Kok tanpa banyak bicara, segera turun tangan menolong membebaskan Tian Hui dari totokan. Setelah terbebas, dengan cepat Tian Hui meloncat bangun dan mencari gara-gara dengan anak muda itu, untung Tian Lan cepat mencegah dan membisikkan sesuatu ke sisi telinganya, sehingga dengan demikian pertarungan bisa dihindari. Tian Lan segera berpaling ke arah pemuda itu sambil ujarnya, kau tahu. Pek C.O.U kami telah meninggal dunia lantaran. Persoalanmu itu, aku telah menemukan jenazah Pek C.O.U mu dan mengetahui akan peristiwa berdarah ini, tapi karena mesti terburu-buru mencari jejak kalian maka sampai sekarang jenazahnya bekum sempat kukuburkan. Apakah kalian dapat menerangkan apa sebabnya sampai ia meninggal dunia dan apapula sangkut pautnya dengan diriku? Kami takut kalau engkau mengambil keputusan pendek setelah lari dari rumah kami tempoh hari, karena itu maka kami cepat-cepat keluar rumah untuk mencari jejakmu, setelah bersusah payah ke sana kemari, akhirnya kami temukankah sedang bertengkar mulut dengan kelompok orang-orang tadi, bisa kau bayangkan betapa gusar dan mendongkolnya kami setelah menyaksikan perbuatan yang sangat memalukan tadi, belum jauh kami berlalu dari situ, kami telah berjumpa dengan dia orang tua, waktu itulah kami baru tahu kalau ia adalah Pek C.O.U kami, belum sempat kami bercakap-cakap. Mendadak kau muncul di hadapan kami serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada dia orang tua, dalam suatu percecokan, kau bunuh dia orang tua dan lantes kau totok jalan darah kami berdua. Kurang ajar, sungguh-sungguh kurang ajar tak ku sangka kalau setan tua itu berani pula menyaru sebagai diriku untuk membunuh orang, HMM lain kali kalau sampai bertema denganku, akan ku hajar bangsat itu sampai mampus, dan ku cincang badannya sampai hancur berkeping-keping. Belum habis ia berbicara, mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat nyaring dan disusul oleh seseorang berseru dengan suara keras. Hahaha, 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 yang bakal mampus kau sendiri. Tianhui segera membentak keras dan siap mengejar ke arah mana berasalnya suara itu, tapi buru-buru Giam Minkok menyambar tangannya sambil berbisik. Setan tua mengirim suaranya dengan ilmu menyampaikan suara, untuk sementara waktu kita tak usah menyatroni dirinya, ayo cepat kita kubur dulu jenazah pecau kalian, baru setelah itu kita pergi dari sini, sebab dari nada suaranya serta kemunculannya kembali di tempat ini menunjukkan kalau tempat ini teramat berbahaya. Tianlan Mampun Tianhui sadar bahwa apa yang dikatakan anak muda sedikit pun bukanlah kata-kata bohong belaka, maka tanpa banyak bicara lagi berangkatlah mereka menuju ke arah di mana jenazah Tianbu berada. Maka tugas pun dibagi, Giam Minkok mendapat tugas mengawasi serta melindungi kakak beradik dari keluarga Tian yang sedang bekerja, sedangkan kedua gadis itu menggali liang dan mengebumikan jenazah pecaunya. Isak tangis yang memilukan hati kembali menyadarkan Giam Minkok dari lamunannya, ternyata jenazah telah dikebumikan dan upacara sedang dijalankan. Pemuda itu segera melayang ke atas tanah dan memberi hormat dengan tulus di hadapan kuburan itu, meskipun di antara mereka tiada hubungan saudara, namun ia hendak memberi penghormatan yang terakhir kali untuk mewakili Giam Tok yang telah tiada. Tiba-tiba, terdengar serentetan suara gemerisik yang lirih, namun dengan ketajaman pendengaran yang dimiliki oleh Giam Minkok, ia dapat menangkap setiap patah kata itu dengan sangat jelas. Pemuda itu diam-diam tertawa dingin, batinnya. HMM Raja Akhirat sudah berada di depan mata, ayo cepat majulah terus dan datanglah kemari. Sementara itu terdengar suara lain berbisik pula dengan suara yang sangat lirih. Jangan ambil terduli tentang bangsa cilik itu, lebih baik kita bekuk dulu kedua orang gadis itu. Tidak kita harus mengundang beberapa orang lagi untuk bertindak sebagai saksi. E-e-i, tolol amat kau ini, Kenapa mesti memanggil orang lagi kalau kita tidak turun tangan dalam keadaan seperti ini? Masa kau akan mengundang banyak orang untuk meyakinkan kita bekerja? Rupanya percepcokan mulut itu terlalu keras, sehingga mengagetkan hati kakak beradik dari keluarga Tian, mereka segera membentak nyaring. Siapa di situ? Serentetan suara tertawa seram yang keras bagaikan suara setan sangat memekikan telinga dan mendirikan bulu roma menggelegar di tengah udara, begitu seramnya suara itu sehingga membuat dua orang gadis itu sama-sama meloncat ke samping dengan hati ngeri. Hei, gadis muda, kalian hendak kabur kemana bentakan nyaring kembali berkumandang di angkasa. Dua sosok bayangan manusia dengan gerakan yang sangat cepat bagaikan sambaran kilat segera menerobos ke dalam hutan dan menyambar dua orang gadis yang sedang menyingkir itu. Keadaan jadi amat membahayakan keselamatan kedua orang gadis itu, tiba-tiba pada waktu itulah nampak sesosok bayangan. Manusia berkelebat dan dengan dasyatnya menerjang ke depan. Belaha am. Ledakan dasyat menggelegar di seluruh hutan, berpuluh-puluh batang pohon besar bertumbangan ke atas tanah, ranting dan daun berguguran memenuhi daerah sekitar itu. Di bawah tumpukan dua batang besar, masing-masing berberinglah sesosok mayat dalam keadaan hancur serta berlumuran darah. Meskipun kedua orang itu merupakan jago-jago lihai yang berpengalaman, namun dalam keadaan yang sama sekali tak siap dan lagi tak menduga kalau mereka bakal diserang, maka binasalah kedua orang itu hanya dalam sekali gebrakan. Memandang mayat yang menggelepak dalam keadaan hancur itu, Giam Minkok tertawa getir, ujarnya. Tak ku sangka pukulan yang kulancarkan itu terlalu berat, sehingga mengakibatkan hancurnya isi perut mereka, aaaai. Walaupun kedua orang siluman itu pantas dibunuh, namun tak layak rasanya kalau dibunuh secara begini mengerikan, mari kita pergi saja dari sini. Apakah kedua orang itu adalah siluman kun dan siluman ciu? Betul. Sampai di situ, ia segera menarik tangan kakak beradik dari keluarga Tian untuk diajak berlalu dari situ. Untuk menghindari agar telapak kaki mereka tidak membekas di atas permukaan tanah, maka ketiga orang itu terpaksa harus mengepos hawa murninya untuk bergerak seonteng mungkin. Tak selang beberapa saat kemudian, sampailah mereka di tepi sebuah hutan, di sisi hutan merupakan sebidang tanah berbukit yang penuh dengan rumput hijau, beberapa ali di luar lapangan ada sebuah dusun kecil. Giam Minkok mengenyutkan sepasang alis matanya, sambil menuding ke arah sebuah semak di sisi hutan, bisiknya lirih. Meskipun kita dapat keluar, tapi kemungkinan besar jejak kita akan diketahui oleh kaum durjana tersebut, maka untuk menghindari dari segala kemungkinan yang tak diinginkan, lebih baik untuk sementara waktu bersembunyilah kalian di dalam semak belukar tersebut, bila malam sudah tiba, kita baru meneruskan perjalanan untuk kabur ke tempat lain. Bagaimana dengan kau sendiri? Aku akan bersembunyi di sekitar sini, dengan begitu maka setiap saat jika kalian mendapat ancaman bahaya aku bisa menolong dengan segera. Jangan kau harus bersembunyi bersama-sama dengan kami, kalau tidak, andai kata ada orang yang menyaru sebagai dirimu lagi, lalu bagaimana cara kami untuk mengenali dirimu? Sebagai bocah muda yang dijuluki orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, sudah tentu Giam Minkok bukanlah merupakan seorang yang bodoh, tentu saja ia pun telah menduga sampai di situ, tapi karena hubungan antara pria dan wanita ada batas-batasnya maka ia mengusulkan untuk bersembunyi secara terpisah. Tapi setelah kedua orang kakak beradik itu mengusulkan demikian, maka bocah muda itu lantas memberikan persetujuannya. Semak belakar yang terdiri dari tumbuhan akar kayu itu sangat lebat dan rapat sehingga suasananya agak remang, untuk menerobos masuk ke dalam semak akar kayu tersebut, maka seseorang harus menerobos dahulu lewat sebuah mulut goa yang besarnya beberapa depa yang ditumbuhi penuh dengan alang-alang. Sementara ruang di balik semak yang terdiri dari akar kayu itu luasnya mencapai 4-5 depa dengan panjang 1 tombak, tinggi 3 depa, rumput halus tumbuh di dasar semak hingga suasana terasa lebih nyaman. Setelah dua orang gadis itu menerobos masuk ke balik semak, pemuda itu segera mengatur kembali rumput di luar semak, sehingga menutupi kembali tempat persembunyian mereka secara sempurna, andai kata orang lain tidak meneliti secara seksama, tak mungkin ada orang yang bakal menduga kalau di situ bersembunyi tiga orang manusia. Giaminko yang bersembunyi di dalam semak itu kebetulan terjepit di antara dua orang darah itu, untuk melakukan kepandayan mendengar tanah, maka ia segera bertiarap di atas tanah. Siapa tahu ketika badannya miring ke samping kanan, mendadak tangannya menyentuh dua gumpal buah daging yang sangat empuk dan aneh di atas dada Tianla, pemuda itu jadi sangat terperanjat dan cepat-cepat ia miring ke kiri. Siapa tahu tak kalah ia miring ke kiri itu, tangannya kembali menyentuh dua gumpalan bola daging yang tak kalah empuknya di atas dada Tianhui. Sekujur badan kedua orang gadis itu jadi gemetar ketika sepasang payudara mereka tersentuh, dengan paras muka mereka merah padam karena jengah, mereka mencibirkan bibirnya. Giam Min Kok sendiri pun segera merasakan jantungnya berdebar keras, tapi dengan cepat ia pusatkan pikirannya dan pura-pura berlagak pilon, telinganya ditempelkan di atas permukaan tanah untuk mengawasi gerak-gerik lawan. Beberapa saat kemudian, dari tempat kejauhan, ia dengar suara derap kaki manusia berkumadang datang, suara itu menunjukkan kalau ada orang yang sedang melakukan perjalanan dalam hutan itu sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Buru-buru ia memperingatkan. S-s-s-t-t-t, jangan bicara dahulu, ada orang yang lagi mendekati tempat persebuahian kita. Berapa orang yang datang? Mungkin 4-5 orang, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, jangan bicara dahulu. Dengan tindakan yang sangat hati-hati pemuda itu duduk bersilah di dalam tempat persembunyiannya, hawa murninya disalurkan ke dalam telapak guna bersiap siaga dalam menghadapi setiap kemungkinan yang tak diinginkan, asal pihak musuh berhasil menemukan tempat persembunyiannya, maka dengan segenap kemampuan yang dimilikinya tidak akan melepaskan pukulan ke arah mulut gua. Sementara itu suara langkah manusia di luar tempat persembunyian mereka kian lama kian bertambah dekat, tiba-tiba terdengar salah seorang di antaranya berseru tertahan, lalu katanya. Eee, aneh benar, masa beberapa laki dan perempuan itu bisa terbang ke langit, kenapa tak nampak batang hidungnya? Di luar hutan sana ada sebuah dusun, siapa tahu kalau mereka bersembunyi di situ sahut orang yang lain. Kalau begitu kita geledah dahulu daerah di sekitar ini, kalau jejaknya memang tidak kita temukan, barulah kita cari ke dusun itu. Tidak lebih baik kalau perbuatan kita itu jangan sampai ketahuan oleh mereka, kalau jejaknya sudah ketahuan, cepat-cepat kita sampaikan berita ini. Betul kita melakukan pencarian menurut perkataanmu, tapi kemana kita harus pergi mau mencari di sekitar daerah ini dahulu atau di dusun itu? Sementara mereka masih ribut tiada hentinya, tiba-tiba terdengar lagi desiran angin tajam bergema datang, disusul seseorang mementak keras-keras. Hei, apa yang sedang kalian ributkan sudah kalian temukan belum jejak dari beberapa anjing laki perempuan itu? Seandainya orang yang terakhir itu tidak munculkan diri serta membentak mereka, mungkin rombongan orang-orang yang telah. Tiba duluan itu sudah mulai melakukan penggeledahan, tapi karena mereka takut ditegur maka salah seorang di antaranya malah menjawab. Kami telah menggeledah wilayah di sekitar tempat ini, namun tak ada sesuatu apapun yang kami temukan. Kalau begitu carilah di dalam dusun seret-seret. Desiran angin tajam bergema memecahkan kesunyian, beberapa orang itu dengan segera enjotkan badan dan berlalu dari situ. Sedangkan orang yang datang terakhir itu masih tetap berdiri di hutan itu sambil bergumam. Sungguh aneh, sungguh mengherankan kalau dibilang setan cilik itu yang berhasil melarikan diri aku masih dapat percaya. Tapi, masa dua orang bocah perempuan itu pun bisa ikut kabur. Rupanya orang itu tak percaya dengan kenyataan yang berada di depan mata, dengan cepat tubuhnya melesat ke atas dahan pohon untuk melakukan pemeriksaan. Tianhui yang berada di samping Kia Mingkok segera berbisik lirih. Kau tahu siapakah orang itu? Dia adalah setan tua bermuka seratus. Lalu siapakah beberapa orang yang datang duluan tadi di antaranya terdapat iblis sakti Sugong Wan serta seorang yang sangat ku kenal suaranya tapi untuk beberapa saat aku tak dapat menebak siapakah dia? Ayo, sekarang kita kejar mereka biar mereka pada tahu rasa huus, jangan, kita tak boleh bertindak gegabah, yaa kalau kita beruntung berhasil membunuh mereka, andai kata nasib kita sendiri. Yang sial, bukankah ibaratnya kita mencari penyakit buat diri sendiri? Huhuh kau memang tak punya nyali, orang macam kau ini hanya kita golongkan bangsa tikus belaka. Kia Mingkok sama sekali tak memperdulikan ejekan dan sindiran Tianhui, paling-paling si anak muda itu cuma tertawa ringan belaka. Kesunyian kembali mencekam jagad, sementara itu malam telah menjelang tiba, kegelapan malam menyelimuti seluruh jagad. Para jago yang menyembunyikan diri dalam samak belukar itu mulai merasa gembira, karena menurut dugaan mereka sejenak lagi mereka bisa meninggalkan tempat persembunyiannya yang sesak itu untuk menghirup udara segar. Pada saat itulah, tiba-tiba dari balik pepohonan berkumandang datang suara jeritan babi hutan yang gencar, disusul kemunculannya beberapa ekor babi hutan yang masuk menyusup ke dalam liang tersebut. Rupanya tanpa mereka sadari, Kia Mingkok dan beberapa orang itu telah bersembunyi di dalam sarang babi hutan, karena cuaca gelap maka mereka tak menduga sampai di situ. Kia Mingkok sangat gelalisah menyaksikan kejadian itu, dengan hati cemas ia berseru lirih. Ayo cepat kita bunuh babi-babi hutan itu, agar jangan sampai ia mengeluarkan suara, kita harus segera turun tangan secepatnya. Sementara pembicaraan itu berlangsung, kawanan babi hutan itu telah tiba di hadapan mereka. Sereet. Babi hutan yang berada di paling depan itu dengan ganasnya menerjang masuk ke dalam liang tersebut. Kia Mingkok segera bertindak cepat, sekali Ayun diahajar babi hutan itu hingga hancur berantakan, dengan cepat lalu bangkainya ditarik ke samping. Tian Lan dan Tian Hui bertindak pula dengan cepat, mereka meniru anak muda itu dan dalam waktu yang singkat mereka telah membinasakan lima babi hutan. Kawanan babi lainnya yang berada di belakang, karena menyadari keadaan yang tak menguntungkan, sambil bercuit-cuit segera mundur ke belakang dan kabur keempat penjuru. Pada saat itulah, dari atas pohon dekat tempat persembunyian mereka berkumandang suara tertawa yang amat ngering. Hahaha, 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 bocah ajaib, bocah ajaib. Aku mengira kau bisa terbang ke langit, hahaha, 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 tak taunya kau lagi menyembunyikan diri di sarang babi. Pantas kalau mukamu pun berisi macam tampang nabi. Bersamaan dengan terdengarnya suara tadi, seorang sastrawan berusia pertengahan segera munculkan diri. Dari balik celah-celah rumput, Giam Minkok mengintip keluar, dengan cepat dia mengenali sastrawan berusia setengah bayi itu sebagai iblis langit Suto Liong yang telah membohongi dirinya untuk makan buah pepaya di dalam lembah pertapaan iblis sehingga menjadikan hawa murninya buyar. Kontan saja hawa amarah dalam dadanya berkobar, dengan awajah merah padam dan mata melotot besar, hampir saja pemuda itu menerjang keluar dari tempat persembunyiannya untuk bersiap-siap melabrak setan itu habis-habisan. Tapi ingatan lain dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia berpikir dalam hati kecilnya. Andai kata aku sampai bertempur melawan setan tua itu, maka asal diriku sampai terpancing pergi dari sini, bukankah keselamatan Enci Tianlan serta Tianhui bakal terancam bahaya aku tak boleh termakan oleh siasat memancing harimau turun gunung ini. Menyadari akan bahayanya situasi yang sedang dihadapi saat ini, terpaksa ia menahan hawa amarahnya dan berbisik kepada dua orang gadis itu dengan suara lirih. Encilan, Enci Hui, andai kata aku nanti benar-benar sampai terlibat pertarungan melawan iblis itu, maka ku harap kalau nanti kalian bertemu lagi dengan diriku, janganlah bertindak gegabah menganggap orang itu sebagai diriku, Tapi perlihatkanlah dahulu kod rahasia yang sudah kita tentukan, apabila orang itu juga menunjukkan kod rahasia seperti yang telah kita tentukan berarti orang itu adalah aku dan sebaliknya kalau orang itu tak dapat menunjukkan kod rahasia itu berarti dia merupakan setan tua bermuka seratus yang sedang menyaru sebagai diriku. Lalu apa kod rahasianya? Tanya Tian Lan cepat. Tangan kiri dengan lurus memegang tangan kanan sahut pemuda itu sambil menunjukkan contohnya. Setelah mengamati kode tersebut, Tian Lan serta Tian Hui segera mengangguk sahutnya. Baik kalau nanti bertemu lagi, baik kau maupun kami harus memperlihatkan dulu kod rahasia ini. Dalam pada itu, setan tua bermuka seratus yang berada di luar yang jadi amat mendongkol bercampur penasaran ketika dilihatnya suasana di sekeliling tempat itu tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, kembali ia tertawa dingin. Hehehe, 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 bocah ajaib bermuka seribu jangan kau anggap setelah bersembunyi di dalam sarang babi hutan maka keadaan kalian telah aman asal aku berteriak menurunkan perintah, maka anak buahku dengan segera akan melepaskan api di empat penjuru untuk membakar hutan ini. Huuh dan kalau sudah terjadi kebakaran, akan kulihat kalian anjing lelaki dan anjing perempuan bisa bersembunyi sampai kapan lagi. Giam Min Kok sebagai seorang yang cerdik segera menyadari kalau apa yang diucapkan oleh setan tua itu, dapat sungguh dilaksanakan, buru-buru pesannya lagi. Cici kalian mesti ingat baik-baik perkataanku. Habis berkata, dengan sebelah semak belukar di depan liang persembunyiannya, dengan cepat ia melesat keluar. Setan tua itu cukup licik, ketika dilihatnya pemuda itu munculkan diri maka dengan cepat ia mengejutkan badan dan kabar masuk ke dalam hutan. Giam Min Kok bukan bocah bodoh, sudah tentu ia dapat menangkap maksud hati setan tua itu, rupanya ia hendak memancing dirinya agar meninggalkan tempat itu, agar dengan segala tipu dayanya ia berhasil membohongi kedua orang gadis itu. Dengan cepat ia tertawa nyaring. Hahaha, setan tua bermuka seratus rupanya kau tidak lebih hanya seorang kurcaci yang bernyali tikus, jenapa malah kabur setelah bertemu dengan diriku huuh manusia macam apa kau ini sungguh-sungguh konyol. Suasana di dalam hutan itu tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, bayangan tubuh setan tua pun telah lenyap tak berbekas. Giam Min Kok tertawa keras, ia berpekek nyaring kemudian mengejar ke arah mana setan tua itu tadi melarikan diri. Sampai di tengah jalan, pemuda itu berhenti dan putar badan kabur kembali ke sarang babi di dalam hutan tadi, ia tahu pada saat ini pastilah setan tua bermuka seratus telah munculkan diri membohongi dua orang gadis yang ditinggalkan. Dugaannya sedikit pun tidak meleset, ketika pemuda itu kembali ke tempat persembunyiannya, terdengarlah Tianlan sedang mementak dengan suara nyaring. Setan tua keparat, manusia berdebah kau berani mencoba-coba membohongi nonamu HMM merasakan sebuah tusukan pedangku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.